Intro Selamat pagi pemisah Fibis News Kembali lagi bersama saya Wuyusdarta dalam program Fibis Morning Call Busasam Indonesia pada pedagang kemarin akhirnya berakhir melemah dimana IASG tercatat turun 0,82% ke posisi 3.857,589 Untuk pagi ini tampaknya arahan dari bursa saham global cukup negatif Bursa saham Wall Street dini hari tadi ditutup melemah cukup signifikan sedangkan pada pagi hari ini bursa saham kawasan Asia juga secara umum tampak bergerak melemah walaupun pelemahan tampaknya belum terlalu signifikan Sentimen negatif tampaknya datang dari pesimisme investor terhadap pertemuan Economic Summit Eropa pada hari Kamis mendatang dimana investor tampaknya pesimis bahwa pada pertemuan kali ini akan ditemukan terobosan baru dalam menangani krisis utang di Eropa Pada pertemuan sebelumnya, Kanselir Jerman yakni Angela Merkel kembali menolak penggunaan obligasi gabungan atau Euro Joint Bond Dengan begitu pada pedagang hari ini diperkirakan IASG cenderung untuk kembali bergerak melemah dengan resistens di kisaran 3.900 sedangkan support berada di kisaran 3.850 dan support kedua berada di kisaran 3.780 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada pedagang hari ini antara lain Saham Astra Internasional, Saham Perusahaan Gas Negara, Saham Sampurna Agro, dan Saham Surya Semesta Internusa Baik, demikian FIBIS Morning Call kali ini Bersama saya, Wawusdata Selamat berinvestasi dan salam FIBIS FIBIS Morning Call, reported by FIBIS News Investment and Financial Online News for your success Terima kasih telah menonton!